Intro Gebernur Gorontalo Rusli Habibi meninjau operasionalisasi rumah sakit umum daerah Zainal Umar Sidiki di Kecamatan Kuandang Kabupaten Gorontalo Utara Peninjauan yang didampingi Bupati Gorut Indra Yassin dan Sekretaris Daerah Riwan Yassin itu untuk melihat dari dekat kondisi rumah sakit Rumah sakit ZUS menjadi satu-satunya rumah sakit yang turun akreditas di Provinsi Gorontalo Sebelumnya rumah sakit milik Pemkap Korut itu akreditasi C namun hasil preview dari Kementerian Kesehatan turun menjadi TPD Selain pemenuhan dokter spesialis yang belum sesuai rumah sakit ZUS juga belum memiliki ruang rawat inap untuk kelas 1 dan kelas 2 Kekurangan tersebut harus bisa dimenahi agar bisa naik status Pada kunjungan tersebut Gubernur Rusli melihat dari dekat sejumlah gedung Salah satunya ruang rawat inap kelas 3 yang tidak lagi difungsikan Ruang tersebut atapnya sudah rusak sehingga bocor ketika musim hujan Di bidang SDM dokter dan tenaga perawat Rusli menilai sudah cukup baik Mantan Bupati Gorontalo Utara itu berpesan agar Pemkap setempat mengevaluasi kembali kontrak dokter spesialis yang dulu pernah disekolahkan untuk mengabdi di daerah Ada beberapa dokter yang pernah kita kasih biaya siswa Itu ada ikatan minas dengan Bupati Gorontalo Karena perjanjiannya itu kita tamat lagi Kalau tidak mereka akan mengembalikan biaya selama ini Ada dulu saya ingat aku pernah sampel Ada beberapa yang berapati di Gorontalo yang kita berikan biaya siswa Dan sekarang sudah berapa yang lulus Harus mereka mengabdi pesan Pada APBD perubahan 2019 ini Pemprov Gorontalo memberikan bantuan keuangan khusus senilai 500 juta rupiah Beberapa tahun terakhir juga diberikan bantuan sebesar 3 miliar rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!